Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kita ada di daerah apa namanya ini Laradon di salang Laradon dimana kita bisa lihat kondisi Gunung Salat sedang berawan cukup pekat cukup gelap di ujung tidak terlihat puncak dari Gunung Salat dan di depan kita ini ada tanaman padi yang baru ditanam dan kita bersyukur sekarang ini apa namanya Bogor sudah mulai hujan yang kemarin beberapa hari tidak turun hujan nah saya akan mereview tanaman padi yang di daerah sini di daerah Laradon dimana kondisinya memang sekarang sedang baru ditanam baru ditanam kemarin jadi kita bisa lihat ini tanaman padi nya dan kita bisa lihat ada beberapa hal yang cukup menjadi apa hal-hal yang menurut saya tidak boleh ya tidak boleh seperti itu baik sebelum dilanjutkan saya pikir mohon dukungan untuk konten kami dan kami terima kasih atas komen kami sudah bisa tumbuh bisa berkembang yang subscriber yang terus meningkat dan tentunya kami mohon dukungan untuk komen saran subscribe dan like dan mari kita review nah ini adalah sampah ya sampah bisa pikir perilaku yang tidak baik contoh yang tidak baik di tanah sawah pun masih banyak kita temukan sampah seperti ini yang seharusnya tidak boleh nah di ujung sana itu adalah sungai kecil yang mengalir ini saya ingin tunjukkan jadi di bawah kaki saya ini ini banyak tumpukan sampah yang diangkut dari bagian atas jadi artinya yang buang sampah ini dari bagian atasnya nah ini sampah yang cukup menggunung ini botol pas dan sebagainya menumpuk disitu inilah perilaku yang tidak baik perilaku yang tidak patut dicontoh bahkan kita bisa lihat ini sampahnya mencemari selahan sawah selahan sawah seperti itu ini seperti ini contoh yang tidak baik jadi jangan buang sampah ke sungai ke anak sungai ke kali parit dan seterusnya baik jadi kita review tanaman padi kita ini yang baru ditanam yang memang harus nanam itu harus rempak dan kita bisa lihat disini nah ini banyak kita temukan bunga-bunga tanah kembang tanah ini menunjukkan bahwa banyak cacing banyak cacing yang tumbuh disana nah kita lebih dekat lagi nah seperti itu nah itu bunga-bunga tanah kita bisa lihat nah disini ada apa keong keong emas itu ini bunga tanah ini menunjukkan tanahnya baik tanahnya subur seperti itu baik kita review tempat lain baik kita lihat di depan juga sama ini kita temukan bunga-bunga tanah kembang tanah yang dimana nah itu sebenarnya sebenarnya lubang-lubang cacing nah ini menunjukkan tanah ini subur tanah ini bagus nah ini yang sebelah kirinya ini kita temukan aliran air seperti ini oke kita review lainnya di ujung sana kita temukan bunga-bunga tanah atau kembang tanah itu menunjukkan tanah ini subur jadi cacing ini salah satu binatang tanah yang memang aktif yang bisa memperbaiki memperkaya menyuburkan lahan pertanian jadi itu yang akan kita sampaikan pada konten ini nah itu di ujung ada cacing tanah itu menunjukkan tanahnya subur saya esut oke yang ini juga ini ini adalah bunga-bunga tanah atau kembang tanah itu yang dimana disitu hidup ratusan mungkin ribuan cacing tanah yang dia memperbaiki meningkatkan kesuburan tanah dari lahan padi ini ini ada di dalamnya itu ada cacing ada cacing nanti kita coba buka nah itu adalah cacing nah itu cacing saya tunjukkan besarkan besarkan dia masuk ke dalam nah itu yang bergerak nah itu cacing yang ini ini cacing nah ini bergerak oke itu ya bisa kita lihat ya cacing tanahnya lihat sudah cepat dia masuk jadi cacing ini fungsinya menyuburkan tanah nah itu ada cacingnya kita ambil lagi coba nah ini banyak pan organik pan organik ini makanan cacing nih satu makanan cacing oke kita cari lagi ya jadi sudah dapat cacing itu oke itu cacing tanah kita bisa lihat nih saya pegang ya saya pegang ini adalah cacing tanah nih nah ini cacing kembang apa bunga-bunga tanah itu sebenarnya adalah cacing apa cacing gitu itu bergerak-gerak ya nah ini menunjukkan tanah ini subur jadi cacing ini fungsinya adalah memperbaiki meningkatkan kesuburan tanah di lahan pertanian seperti itu nih kita bisa lihat ini saya pegang ini saya menunjukkan bahwa memang bunga tanah kembang tanah itu berisi cacing yang berfungsi untuk meningkatkan memperbaiki kesuburan tanahnya baik jadi itu yang kami sampaikan pada konten vlog kami yang dimana lahan pertanian itu ternyata tidak hanya cukup diberikan pupuk tidak cukup hanya diberikan kapur tetapi juga keberadaan binatang tanah khususnya cacing itu menjadi penting menjadi hal yang baik untuk meningkatkan kesuburan tanahnya sehingga tanaman padi itu bisa tumbuh kita bisa lihat boleh dilihat konten-konten kami sebelumnya bahwa tanaman padi yang apa bulir-bulir padinya berisi bulir-bulir padinya ditemukan beras yang bagus itu biasanya juga akan terkait banyaknya kembang tanah atau bunga-bunga tanah yang dimana di dalamnya hidup begitu banyak cacing yang di depan kita ini inilah jadi mungkin di daerah perkotaan agak susah mendapatkan apa cacing tanah seperti ini oke di depan ini juga masih kita temukan cacing tanah dan ini ada proses sedang ada pengendangan lahan sawah supaya memang pupuk nutrisi yang diberikan itu bisa terserap oleh tanaman oke di depan kita sayangkan ada sampah sampah di lahan pertanian seperti ini itu sampah depan tadi saya tunjukkan juga depan banyak ini saya pikir tindakan yang tidak bagus tindakan yang saya pikir merugikan buat kita semua sehingga ke depan mari kita jaga lahan sawah kita sungai kita laut kita dan kita dari buangan sampah apapun mau limbah mau sampah tidak boleh buang ke sungai tidak boleh buang ke lahan pertanian tidak boleh buang sungai demikian ya yang bisa kami sampaikan mohon sekali lagi untuk dukungannya komen saram subscribe dan like dan kami ucapkan terima kasih sehingga konten kami sekarang ini sudah cukup berkembang cukup berkembang dengan baik demikian sampaikan selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati